Hai untuk problem seperti ini sobat tinggal langsung cek di termofusnya aja ya jumpa lagi sobat latar channel ya di video kali kedatangan ini ya magicom ini kosmos ini info dari pemakaiannya katanya mati total ya nggak bisa dibuat masa nggak bisa buat manasin nasi ya Hai dari latihan dikatanya aja juga agak rewel ini ya copot mungkin untuk lightnya oke langsung dicoba saja nyalakan bisa nyala apa enggak dan kita coba nge-stop kontak PLN ya ini kayaknya nggak ada tanda hidup ya mati total ya bener kata usernya yang mati total langsung dilepas lagi yang kasih seperti langsung dibongkar saja ya bagian luannya soalnya kalau dicek dari kabelnya amannya enggak ada yang putus nah nih dalamnya kayak gini ya ini memang belum dibongkar ya kayaknya langsung dilepas soket-soketnya nah untuk problem seperti ini sobat tinggal langsung cek di termofusnya aja ya yang pasti di termofusnya ini ada kendalain yang dibongkar sama ya sama selang anti-panas ya sebelum diganti dicek terlebih dahulu karena benar-benar yakin yang kalau yang rusak itu ngeceknya dipin ya pin termofus kaki satu dan ujung elemen ya ini enggak ada tanda jarum bergerak yang tadi ini termofusnya putus ya langsung dibongkar ini tuh sudah biasa ya masih kalau kepanasan pasti mati ini kalau panasnya lebih batas pasti mati langsung dipotong saja nanti dicek lagi juga bener-bener mati langsung diganti ya yang matangnya enggak usah bandai-bandai juga dilipin buat masang termofus yang baru nih coba cek ya Nah ini jadinya nggak bergerak ya pasti mati ya kita siapin termofus baru coba dicek nggak bergerak untuk yang ini termofusnya normal ya kalau normal kayak gini untuk pemasangan seperti ini ya sama seperti tadi tadi ya boleh dibolak-balik terserah atau disamakan seperti bawahnya juga bisa ini jangan lupa nambahin soldiernya dan harus kenceng soalnya ada tepunya kepanasan lepas kalau enggak kenceng oke mantap ya dikasih selang bagarnya atau selang bawahnya juga bisa langsung dilapikan ya misalkan yang kenceng mengikatnya lanjut di kabel twist ya makin rapat sudah siap semua langsung dipasang lagi ya lupa dicek lagi ya seperti tadi Oke jangan mudah bergera ya paling normal sudah siap dipakai ya langsung dilapikan saja kita nanti pastikan tuletnya ini sisinya kembali ke seperti baru ya ya udah balik seperti barunya rapikan dan tutup bovelnya kalau tidak oke selamat menikmati kita sudah tidak kepada barunya semangat selamat menikmati siap di baut ya baut lagi ada dua baut ini oke selesai langsung dipasang cek langsung dicolokkan ke stop kontaknya oke udah nyala ya untuk masak dan untuk memanasi udah nyala semua udah normal ya tinggal cek dalamnya ini beneran bisa panas apa enggak ya yang tengah ini untuk penangkat nasi ya untuk masak yang pinggir untuk untuk pemanasan nasinya ya untuk menghangatkan nasi beberapa detik aja ya udah panas oke cukup sekian ya tutorial kali ini salam mantap salam satu opi terima kasih selamat menikmati